Kembali di Metro Siang, Pemirsa Panglima TNI Laksamana Yudhomar Gono menegaskan operasi TNI di Papua berubah menjadi operasi siaga tempur darat. Hal ini menyikapi serangan kelompok separatis Papua yang gencar terhadap prajurit TNI seperti serangan di wilayah Mugimam, Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan pada Sabtu 15 April lalu yang mengibatkan seorang prajurit TNI, Peratu Miftahul Arifin Kugur. Kita melakukan itu dari awal saya sampaikan itu. Tapi tentunya dengan kondisi yang seperti ini, khususnya di daerah tentu, ya kita berubah menjadi operasi siaga tempur. Jadi kalau di TNI itu, di Natrona sana itu ada operasi siaga tempur laut, ya kalau di sini ada operasi siaga tempur darat, artinya ditingkatkan dari yang tadi itu. Sobre dengan menghadapi yang serangan yang seperti ini, yang seperti terjadi tanggal 15 April yang lalu, menurutnya kita tingkatkan dari siaga tempur untuk pasokat kita, sehingga naluri tempur yang terbangun untuk itu. Selama ini kan kita operasi daratorial, komunikasi sosial itu tetap kita laksanakan. Tapi ketika menghadapi seperti ini, ya harus laksanakan siaga tempur. Terima kasih telah menonton!